Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baca kitab hikam karangan Imam Ibn Ata'illah As-Sakandari Kali ini kita sampai pada hikmah nomor 195 Imam Ibn Ata'illah As-Sakandari menuliskan Saya ulangi Jadi sebagian dari tanda-tanda mengikuti hawa nafsu Atau memperturutkan hawa nafsu Adalah bersegera atau semangat mengerjakan perbuatan-perbuatan sunat Dan malas mengerjakan perbuatan-perbuatan yang wajib Maksudnya begini Salah satu tanda Mengikuti hawa nafsu Yaitu mendahulukan mengerjakan perbuatan sunat Atau semangat mengerjakan perbuatan sunat Dan malas ketika Menjalankan sesuatu yang wajib Maksudnya begini Ketika kita melakukan sesuatu Entah itu wajib Entah itu sunat Maka dasarnya adalah Karena menjalankan perintah Allah Maka dasarnya adalah Karena menjalankan perintah Allah Bukan karena keinginan kita Bukan karena memperturutkan hawa nafsu Lalu bagaimana ciri-ciri kita melaksanakan kebaikan Bukan karena Allah Tetapi karena memperturutkan hawa nafsu Yaitu Ketika Allah sudah menentukan dahulukan wajib Kemudian melaksanakan sunat Maka kita justru memilih Melaksanakan sunat Dulu baru melaksanakan kebajiban Kenapa bisa demikian? Iya Karena terkadang perbuatan yang fardu Yang wajib Itu semua orang melaksanakannya Sehingga ketika kita melaksanakannya Seakan-akan itu tidak ada nilai Belisnya Berbeda dengan sunat Misalnya Solat Sunat rawatib Kita ketul Solat sunat rawatib Semangat menjalankannya Tahajud semangat Tetapi giliran mau Solat fardu Males Nah kira-kira begitu Itu kita memperturutkan hawa Hawa nafsu Contoh yang lainnya Misalnya Kita itu lebih senang Iktikaf di mahjid Iktikaf hukumnya apa? Suh sunat Tetapi kita merasa Malas ketika mau Kesawah Untuk mencari nafkah Yang hukumnya wajib Misalnya Kita lebih enjoy Misalnya membaca Solawat Allahumma salli'ala Muhammad Seterusnya Tetapi kita Males Misalnya membantu Anak-anak kita Yang hukumnya wajib Menorong istri-istri kita Yang hukumnya wajib Itu salah satu Tanda Kita itu Memperturutkan Hawa Nafsu Tetapi lagi-lagi Kita tidak tahu Apakah kita ini Mengikuti Hawa nafsu Ataukah kita ini Mengikuti Perintah Allah subhanahu wa ta'ala Kecuali orang-orang Yang ber Berilmu Misalnya Ketika orang lagi Seneng-senengnya Iktikaf di mahjid Membiarkan Di rumah Ada tamu Ya kan? Nah itu kan paradok Iktikaf di mahjid Hukumnya sunat Tetapi menghormati Tamu Itu hukumnya wajib Lalu kenapa Kita mendahulukan Yang sunat Dan meninggalkan Yang wajib Padahal Allah dan Rasulullah Jelas-jelas Memerintahkan Dahulukan Yang wajib Kemudian Yang sunat Saya ulangi lagi Singkatnya Ini kan lagi-lagi kita sedang berusaha Mengendalikan 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 nafsu Amaruh kita Sedang berusaha Menata hati Kita Kalau Allah Perintahkan Laksanakan Kalau Allah Memerintahkan Mendahulukan yang wajib Ya sudah Dahulukan yang wajib Tidak usah Kita punya pilihan Sendiri Contoh Misalnya Di sebagian Mahjid Itu misalnya Zikir Setelah sholat Setelah sholat Kita ini kan Boleh Melaksanakan Apa saja Ya sholat selesai Ya sudah Kita mau apain Mau zikir Boleh Mau baca Al-Quran Boleh Mau pulang pun Boleh Wah sudah Bahkan Mau ke WC Boleh Wah sudah Tetapi Sesuatu Setelah sholat Itu Banyak Yang dicontohkan Oleh Rasulullah S.A.W Misalnya Zikir Dan doa Rasulullah Mencontohkan Astagfirullah 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 Kemudian kita memilih Istighfar yang lain Yang katanya lebih panjang Nah Itu bisa jadi Pilihan kita Berbeda Dengan pilihan Rasulullah Bisa jadi Karena kita Memperturutkan Hawana Hawa nafsu Kenapa kita Tidak Tidak memilih Yang dipilihkan Rasulullah Justru memilih Hal lain Bisa jadi Karena kita Memperturutkan Hawa nafsu Misalnya Rasulullah Mengajarkan Setelah Solat Itu kita Membaca Subhanallah 33 kali Alhamdulillah 33 kali Kemudian Allahu Akbar 33 kali Disempurnakan Dengan Lailah Dan seterusnya Atau yang lainnya Lalu kita Memilih Zikir Zikir Lain Misalnya Membaca Membaca Manakib B Membaca Solawat C Dan lain-lain Itu boleh Tidak masalah Tetapi Kita sadar Tidak sih Bahwa Kita telah Memilih Berbeda Dengan Yang dipilihkan Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Meskipun Sama-sama Ba Baik Kalau kita Konsequen Mengutamakan Allah Dan mengutamakan Rasulullah Kalau masih Bisa Memilih Yang dipilihkan Rasul Kenapa Tidak Memilih Itu saja Kan begitu Iya Kecuali Kalau sudah Tidak Bisa Singkatnya Begini Kita Ketika Menjalankan Sesuatu Itu Kan Seharusnya Karena Menuruti Perintah Allah Bukan Menuruti Perintah Hawa Napsu Nah Lalu Apa Ciri-cirinya Ketika Kita Terjebak Memperturunkan Hawa Napsu Salah satu Cirinya Adalah Semangat Menjalankan Perbuatan Yang Sunnah Dan Malas-malasan Ketika Menjalankan Perbuatan Yang Wajib Mudah-mudahan Bermanfaat Jangan lupa Like dan Subscribe channel ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Jangan lupa Man Atre